KPU memberikan klarifikasi terkait viralnya video surat suara di Taipei, Taiwan sudah dicoblos sebelum waktunya. KPU menyatakan surat suara tersebut tidak sah dan tidak akan diperhitungkan. Surat suara tersebut dinyatakan tidak sah karena dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. Sebagai gantinya, KPU akan menyirimkan surat suara pengganti. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode POS sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara, untuk masing-masing jenis pemilu Presiden dan pemilu anggota DPR RI DAPIL Jakarta II, DKI Jakarta II, pada tanggal 18 Desember 2023, maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS. C titik hasil LN strip POS. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini dengan demikian, apa namanya, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Yang kedua, sehubungan dengan tersebut, KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak, sebagaimana dimaksud? Pada huruf A. KPU akan menyiapkan sebagai surat, menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut, sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan 31.276 lembar untuk surat suara pemilu anggota DPR RI DAPIL DKI Jakarta II. Yang ketiga, surat suara sebanyak 143.840 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI yang belum dikirimkan kepada pemilih akan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan KPU nomor 25 2023, yaitu pada tanggal berapa? 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Yang keempat, selanjutnya, sebelum PPLN-TIP melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan perolehan suara partai politik beserta pemilu dari seluruh KPPSLN, yang TPSLN maupun KPPSLN-KSK maupun Metro POS, maka PPLN-TIP ditugaskan atau diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa surat suara yang diterima kembali dari pemilih yang bukan merupakan surat suara rusak sebagaimana dimaksud di atas dan akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model CTT hasil LN-STRIPOS. Dua, memastikan bahwa surat suara rusak sebagaimana tersebut di atas diberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat nomor alamat TPSLN dan pada tanda tangan ketua PPLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan speedol atau bullpoint dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model CTT hasil LN-STRIPOS. Yang ketiga, PPLN-TIP diminta membuat berita acara tentang surat suara yang tidak dipergunakan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka dua dengan disaksikan oleh saksi para peserta pemilu baik saksi dari partai politik maupun saksi dari pasangan calon presiden-wakil presiden dan PANWASLU luar negeri Taipi. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.